Intro Ya salam semakin di depan teman-teman Kita sekarang bahas motor aerox yang warna terbaru yang selanjutnya teman-teman Ini warna black grey Penasaran seperti apa? Yuk kita cek teman-teman Oh iya yang belum subscribe Bantu subscribe ya Agar channel saya berkembang Dan teman-teman tidak ketinggalan informator terbarunya Nah yang sudah subscribe Saya doakan kebaikan teman-teman Dibalas 1000 kebaikan oleh Allah SWT Amin Ini yang versi black grey teman-teman Tipe standar ya Jadi yang terbaru itu warnanya yang standar saja yang diganti Yang masih bertahan itu warna Cyber City Nah sekarang kita lihat nih Warna black grey Oh iya harganya dia Rp 27.650.000 Kita cek deh Nah untuk ininya tidak ada perubahan teman-teman Antara pisor Nah terus ini plastiknya plastik kasar Dia kayak motif-motif karbon teman-teman Ada logo Yamaha 3D disini nih Garbu tala Nah kita lihat ya Ini warnanya hitam Dia hitam glossy teman-teman Ada perpaduan warna merah Aerox dan warna apa ini Ini warna grey teman-teman Warna merah grey dan ada bacaan disini VVA Keren ya Nah ini penampakan bagian depan Nah dan untuk yang disebut grey nya Jadi disini teman-teman Untuk sayapnya dia warna grey Tuh Dia perpaduan antara warna merah Warna silver Tuh Jadi barang Dan disini dia ada warna hitam Jadi seolah-olah Menyatu ya teman-teman Dan ini penampakannya Teman-teman Tuh keren ya Dan untuk Spockboard nya dia menggunakan warna grey teman-teman Tuh Perpaduan warna grey dan Hitam Tapi dominan sih warna Hitam untuk bagian belakangan Cuma depan Dia warnanya dominannya warna grey Nah ini nih kita lihat ya Perpaduan warnanya Keren kan Nah sekarang kita lihat nih Apa yang berubah Nah disini ada perubahan teman-teman Dia karena warna dasarnya hitam Jadi untuk Motif speedometernya dia warna hitam Dia udah full digital speedometer teman-teman Dia belum dilengkapi SSS ya Karena SSS dimana di tipe ABS Sudah ada lampu hazard Nah dan ini kuncinya dia masih yang biasa Belum menggunakan keyless Karena keyless ada di tipe ABS Ini tempat bensin dan Untuk pembuka bensin dan Bagasi jok Nah ini bensinnya disini teman-teman Nah dia juga udah dilengkapi dengan Power charger Tuh Mana ya Di sini Ini jadi dibuka Tapi agak sulit Agak keras Nah sekarang kita lanjut aja Kesini nih Nah ini tampilan warnanya teman-teman Yang belakang Kita lihat ya Ini keren banget teman-teman Perpaduan antara warna grey Hitam Nah motif ini yang menarik teman-teman Aerox disini nih Tuh ini motifnya menarik sekali Lalu saya ada merah Ada grey Putih Jadi sangat berwarna Untuk Yamaha Aerox Yamaha memang jago Memainkan perpaduan warna Jadi kita Seolah-olah Gak usah lagi Ngemodip Ini motor Jadi memang udah Keren dari Bawaannya Nah untuk mesinnya Dia masih 155 VVA ya Mesin terbaik Di kelasnya Torsi paling besar Di antara Pesaingnya gitu Apalagi NMAG kan Di bawahnya Dari Aerox Untuk tenaga ya Dan dia untuk Sok belakang Dia masih yang biasa Belum ada tabung Tapi udah double shock Teman-teman Duda dual shock Gitu kan Jadi gak perlu khawatir Gitu Biasanya kalau satu kan Agak khawatir juga Dan kita lihat penampakannya ya Nah ini penampakannya Teman-teman Nah Untuk tameng tenalpot Nah dia Dibuat polos aja Teman-teman Tapi motifnya Ada motif-motif Dari karbon gitu Gimana menurut teman-teman nih Untuk warna black grey Keren tidak Kalau teman-teman minat Coba di kolom komentar Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh